Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bagaimana kita tetap semangat Uji Tuhan Mari sebelumnya kita berdoa Kami bersyukur bagi hari ini Tuhan Kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan membuat kami Tidur dengan nyonya Dan dengan tubuh yang sehat Pagi ini kami boleh bangun Dan kami siap untuk menerima Kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa Allah kita? Luar biasa Mari pagi hari ini kita memulai Mendengar kebenaran firman Tuhan Kita ambil di dalam Ibrani pasal 3 Ayat 14 Ibrani pasal 3 Ayat 14 Karena kita telah beroleh bagian Di dalam Kristus Asal saja kita seguh berpegang sampai kepada Akhirnya Pada keyakinan iman kita Pada keyakinan iman kita yang semula Saudara Pertolongan Tuhan Judul pada firman Tuhan pagi hari ini Pertolongan Tuhan Firman Tuhan tadi kita baca Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Karena itu pertolongan Tuhan Karena itu pertolongan dari Tuhan untuk kita Jadi kita mendapatkan bagian dalam Kristus Tidak cukup sampai disitu Kita harus dikatakan Teguh Kita harus teguh Berpegang Sampai pada Akhirnya Saudara Disini jelas dikatakan Berteguh Sampai pada Akhirnya Kalau saya Teguh Tapi di awal-awal saja Om bagaimana nanti Itu namanya Undur Kalau di tengah jalan Undur Kalau seberapa jalan Undur Kalau hampir Kurang satu Satu meter Untuk finish Undur Jadi harus selesai Sampai akhir Itu dia Kita harus teguh Sampai akhir Tidak ada Separuh Seperapat Tiga perempat Tidak ada Di tengah jalan Tidak ada Yang ada Mulai Sampai akhir Teguh Itu yang Tuhan minta Saudara Karena kita sudah mendapat bagian dalam Kristus Ayo kita selesaikan Sampai selesai Sampai akhir Bersama Yesus Kita mampu melakukan itu semua Karena Yesus Yang memberi Kekuatan Bukan kita Kalau kita tidak kuat Ayo Kita tetap Teguh Sampai akhir Apapun Yang terjadi Dalam hidup kita Kita Selesaikan Sampai akhir Iman Pertaya kita Sampai akhir Kita berjumpa Dengan Tuhan Dengan Keyakinan Iman Yang Semula Pertaya pada Yesus Kristus Saudara Di dalam Ayat Ibrani 3 16 Dikatakan Siapakah Yang membangkitkan Amara Allah Siapakah Mereka yang sudah mendengar Suaranya Mereka yang sudah mendengar Suaranya Mereka yang keluar dari Mesir Dipimpin oleh Musa Tapi mereka yang mendengar Bagaimana Sekalipun mereka mendengar Suaranya Namun Tidak Mempercayainya Itu berarti Dia mendengar suara Tuhan Tidak Melaksanakan Sampai akhir Tapi di tengah jalan Kenapa Tidak percaya Ya Kena Amara Padahal mereka sudah dengar Suaranya Kasian Bukan Nah yuk Kita jangan sampai Mengalami seperti itu Jangan kita yang sudah Baca firman Firman Menjadi Kehidupan kita Gaya hidup kita Kita berdoa Sehingga kita Merasakan Hadirat Tuhan Kita sudah dengar Suaranya Tapi kita tidak Mempercayainya Aduh Kasian Mereka Akan Berjalan Tidak sampai Pada akhirin Saudara Di dalam ayat 17 Juga dikatakan Siapakah Yang dimurkai Yang dimurkai Empat puluh tahun Jawabannya Mereka yang berbuat Dosa Sampai mayat-mayatnya Bergelimpangan Di padang gurun Nah ini saudara Kemudian Ayat Berikutnya Ayat 18 Siapakah Siapakah Yang telah Ia sumpahi Takkan masuk Ketempat Perhentiannya Nah Bukankah Mana Mereka Yang tidak Taat Jadi Mereka yang tidak Masuk Itu dimasukkan Kelompok Tidak Taat Jadi Selesaikanlah Sampai akhir Kalau kita Selesai sampai Akhir itu Adalah masuk Hilangan Orang Orang yang Berbahagia Orang yang Taat Setia Sampai selesai Akhir Hidupnya Jangan di tengah Jalan Jangan Setengah-setengah Tapi tetap Sampai akhir Mengalami Kemenangan Dalam Perlombaan Kehidupan Kita Padahal Orang Israel itu Sudah mengalami Kemenangan Ya Pada waktu Mereka melawan Orang Atau bangsa Amalek Yang maju Dipimpin Perang Adalah Yosua Musa Harun Hur Naik ke atas Puncak Gukit Nah Musa Angkat tangan Bangsa Israel Menang Mengalahkan Amalek Tapi namanya Manusia Kecil Turunlah Tangannya Orang Israel Kalah Orang Amalek Yang menang Nah ini Hur Harun Hur Melihat Dia membantu Mengangkat Mengangkat tangannya Musa Tegak Tetap Berdiri Nah Akhirnya Orang Israel Mengalahkan Amalek Nah ini Sudah Mereka itu sudah Mengalami Pertolongan Tuhan Pemperangan Yang Dasyat Tapi pada Waktu itu Mengalami Kegelisahan Karena pada Waktu Musa Naik Ke Gunung Ke Atas Gunung Empat Puh Hari Dak Dutung Dutung Morang Israel Mulai Gelisah Pemimpinnya Kodak Datang Datang Dak Turun Akhirnya Dia Protes Minta Pemimpin Akhirnya Mencarilah Berhala Lembu Emas Yang Mereka Akui Pemimpin Yang Mengeluarkan Bangsa Israel Dari Mesir Seringkali Kita melihat Cerita ini Tapi Coba kita Lihat Dalam Hidupan Kita Hampir Sama Seringkali Dalam Kehidupan Kita Dalam Pengalaman Hidup Kita Bersama Dengan Tuhan Dalam Pimpinan Tuhan Kita Merasakan Kemenangan Demi Kemenangan Tapi Pada Saat Waktu Kita Mengalami Proses Pertolongan Tuhan Tidak Datang Datang Pimpinan Yang Mengarahkan Kita Tidak Datang Datang Seperti Orang Israel Musa Kau Tidak Turun Turun Dia Mencari Jalan Lain Patung 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 Kambing Mas Saudara Patung Mencari Pemimpin Yang Lain Seringkali Kita Melakukan Seperti Itu Kita Sudah Berusaha Bekerja 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 Rugi Terus Rugi Terus Rugi Hati Hati Jangan Sampai Kita Mengahlikan Pimpinan Kita Dari Tuhan Kepada Cari Orang Pintar Cari Orang Pintar Supaya Bagaimana Supaya Cepat Kaya Nah Ini Dia Saudara Hati Hati Mari Kita Melihat Diri Kita Hadapi Kesulitan Pergumulan Kita Ingat Pertolongan Tuhan Tepat Pada Waktunya Jangan Membuat Atau Mencari Penolong Yang lain Selain Tuhan Oke Selamat Bekerja Tetaplah Menunggu Pertolongan Tuhan Kau akan Melihat Indah Pada Waktunya Amin Firman Tuhan Mari kita Berdoa Kami bersyukur Pagi hari ini Bapak Karena Pertolongan Tuhan Tepat Pada Waktunya Bagi Anak-anaknya Yang senantiasa Bekerja Mengandalkan Tuhan Yang berseru-seru Pada Tuhan Tuhan Pasti Memberikan Jalan Keluar Tuhan Pasti Memberikan Berkat-berkatnya Memerintahkan Berkatnya Bagi Mereka Terima kasih ya Bapak Atas Kasihkan Runiamu Pagi hari ini Biar Berkat Daripada Allah Bapak Cintah Kasih Tuhan Yesus Kristus Di dalam Persekutuan Roh Kudus Menyertai kita Pagi ini Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Terima Pertolongan Tuhan Engkau akan Berhasil Selamat Pekerja Haleluya Amin